Ya terima kasih banget ya sekarang ini apapun itu kan aku harus profesional ya kan Siapapun klien aku, aku tetap akan membela gitu maupun yang salah itu benar Karena memang kita kan dilindungi oleh undang-undang Karena memang profesi pengacara memang harus membela klien apapun itu Tapi pada dasarnya aku tidak setuju dengan perbuatan itu Nah alhamdulillah aku juga sekarang ada kasus juga Ini juga seorang perempuan yang sebetulnya beliau ini adalah korban Tapi kok malah jadi di polis bersalah Kita doain aja ini makanya pergerakannya Saat ini yang penting semua rekan-rekan media, teman-teman semua sudah tahu bahwa Oh ternyata BRB itu tidak halu lagi Ternyata BRB itu benar-benar jadi pengacara Ternyata BRB itu punya lokom sendiri Ya mungkin ini sudah saatnya aku publish gitu Pak BRB mungkin apa hal harus jadi pengacara seorang penyakit yang dulu itu bisa dapat ada di seorang ini? Sebenarnya tidak juga karena kasus kan banyak Jadi gini loh viral itu kan gak gampang gitu Jadi aku tuh tipe orang yang lihat momen gitu loh Selama ini aku menanganin kasus apa aja orang tetap aja mencibir Dia bilang ah kasus apa sih lo gak ada yang memperhatikan Eh gila yang pencabulan baru pecah Nah pecahnya itulah yang kita harus ambil Nah itu lo paling tidak oh orang tahu nih BRB udah pengacara gitu loh Tapi yang sekali lagi tetap akan aku tetap profesional ketika seorang BRB menjadi kuasa hukum ya aku tetap harus membela klien Tapi ketika aku menjadi BRB aku tetap berbicara dengan santai bercanda gitu Jadi ya inilah dunia yang dua dunia yang berbeda yang gak semua orang bisa Apalagi aku seorang perempuan makanya selalu pak presiden KAI kamu bakal sukses kamu bakal hebat Aku selalu dimotivasi sampai dengan hari ini Jadi ya alhamdulillah berkat rekan-rekan media Teman-teman partner-partner aku juga senior-senior aku yang aku sangat hargain Alhamdulillah sekarang sedikit banyaknya orang udah mulai tahu kiprah aku Doain aja mudah-mudahan aku bisa seperti Bunda Elsa Sarif Karena aku juga sekarang wakil sekjennya dari Bunda Elsa Sarif untuk perkumpulan Avokat Indonesia Jadi cara salah satu perempuan kenapa tidak anda kan menjadi lawyer pihak kerempuan dari si pelaku ini Karena kontroversi itu penting sih kalau menurut aku ya Iya aku suka yang kontroversi Karena apa? Memang kan gini orang tuh terkenal karena kontroversi Kalau aku gak denganin itu mungkin orang juga siapa sih BRB gak menarik gitu loh Jadi itulah sisi uniknya aku yang orang tuh gak bisa Orang tuh kalau mau kayak BRB susah Aku didukung juga dengan organisasi aku untuk mengambil kasus itu Jadi aku gak takut gitu loh Mungkin orang menghujat aku tapi di mata pak presiden Kan gue ya BRB keren, dasyat bisa ambil resiko dan membuktikan gitu Gak pun susah gak sih maksudnya nge-brandingnya gitu dari sebuah wanita halus sampe akhirnya Susah banget gue kan gini ya Duit tuh abis miliaran jujur aja ya Aku bukan artis yang polit atau artis yang menye-menye yang setiap aku undang-undang media tuh Masa bodoh misalnya Aku tuh artis yang paling deket sama rekan-rekan media Karena aku orangnya tuh tipenya menghargai ya kan deket semuanya Dan aku selalu cerita jujur Jadi untuk menjadi BRB seperti ini tiba-tiba di 2022 Tiba-tiba BRB jadi ketua serikandi Tiba-tiba BRB menjadi seorang lawyer Dan insya Allah abis ini akan ada kasus lagi yang lebih besar lagi Ya doain aja dong biar aku tuh jadi sukses Jadi bener-bener pengacara kalau bisa internasional seperti Bang Hotman Paris Karena memang aku kan selalu tandem Aku bilang kemarin aku juga ulang tahun kan Baru kemarin malam ulang tahun di Hollywings ada Bang Hotman Paris juga Jadi Bang Hotman itu kan memang kita suka berantem juga ya di media Berapa kali dari 2016 Kerennya aku tuh aku tuh berani berantem sama Bang Hotman Dari 2016 waktu itu kasus Gali ya Kasus Gali sama virus tentang anak ya Karena Gali gak bisa ketemu anaknya Jadi dari 2016 nih kalau mau tau cerita aku Gape bisa kayak begini tuh bener-bener step by step dan penuh perjuangan Jadi bener-bener gak gampang BRB susah bro brandingnya gue tuh susah banget Satu branding berlian kita dibilang brand palsu Kedua bilang advokat dibilang advokat palsu Terus apa lagi dibilang mukanya muka palsu Mukanya plastik ya kan Terus apa lagi semuanya tuh palsu Tapi rating BRB itu seumur 1 gitu kan Bentar lagi mau dapet award Bentar lagi aku juga mau tinju Di tanggal 12 Juni aku akan melawan Irma Dharma Wangsa Jadi akan pertandingan tinju celebrity Dan itu akan pecah banget Jadi aku tuh akan membuktikan hal-hal yang gak mungkin tuh Tapi di BRB itu mungkin gitu loh Itulah uniknya makanya kayak aku kan orang bilang Ratu Halu tuh Ih malu enggak Ratu Halu the one and only Itu legend banget Kenapa Boy William tuh sampe hari ini terus berbi 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 Terus selalu Aku tuh apa namanya selalu diajakin Yuk bikin konten yuk ini itu Uya kuya juga sama Jadi gini loh Kita orang yang punya konsep dan orang gak bisa ngikutin Nah itu yang mahal Jadi kan banyak orang artis cuman menter-menter ya Contoh kayak jaman sekarang Cewek ya seksi-seksi doang di tiktok Ya kan tapi gak ada isinya Jangan kayak gitu Lo harus bener-bener punya something yang kamu harus berani Kamu harus berani maju, berani ambil resiko Kayak gitu kan kontroversi, resiko kan Kok kasus pencambulan Tapi orang tahu tuh BRB itu udah jadi lawyer Udah terus so what gitu Tetap aja aku dendungi undang-undang ya tetap Hak aku kan udah tanda tangan kuasa hukum ya Aku tetap akan membela Tapi hati nurani tidak membela, hati nurani hancur sekali Karena seandainya itu terjadi dengan anak gua Gua juga aduh gila ya gak ngebayang gitu Makanya itulah yang kenapa aku mau ambil Karena aku ngerasain banget korban-korban Nanti kan sidang lagi tanggal 17 Pak miliksaan saksi-saksi Di pengadaan negeri depok gitu Berarti gak masalah kalau misalnya Kelo lawan hati nurani Konversasi asal demi viola Disitulah, disitulah uniknya Disitulah kita akan mengambil tema ceritanya gitu Kalau gak gitu gak ada cerita kan Bener gak sih? Kalau gak gitu kan Kalau misalnya aku cuman sidang doang Membela doang Misalnya membela orang yang membela korban Ya gak menarik gitu loh Tapi ketika kontroversi Orang tuh pasti penasaran nih si Barbie ngapain lagi Ini apa lagi Itulah yang resiko itu yang semua orang Tidak akan berani ambil kalau gak punya nyali Nah itulah seorang Barbie yang bener-bener Ini loh branding gue Dan ini loh resiko yang gue tempuk gitu ya Ya Alhamdulillah Aku juga kemarin kan koordinasi juga sama Pak Presiden Pak aku ngambil kasus ini Ya kan kira-kira gimana Mantap gitu Jadi Banyak nih Kak kayaknya kipranya di dunia lawyer gitu Ya Ya Alhamdulillah kan gini ya Aku itu kan lulus 2016 Banyak orang kan kemarin-kemarin Ada gak sih berita acara sumpah Tapi memang aku tuh kan orang yang Gak pernah motion off sebenarnya Aslinya gue tuh pemalu banget jujur ya Jadi pada saat aku ujian PKPA Ya aku tuh kesayangan presiden KAI Pak Cucu Sampai hari ini pun Setiap hari Pak Cucu selalu motivasi aku Pak Presiden langsung yang kamu itu pasti bakal sukses Dari awalnya ya dari tahun 2016 Kamu pasti bakal sukses Kamu harus show off di luar Kalau kamu tuh pengacara Aduh Pak aku bilang Saya gak pede ya kan Karena kan ibaratnya gini loh Dunia lawyer ini kan apa ya Dunia hukum ya kan Bener-bener yang straight gitu Sementara kan aku tipe orang yang Suka bercanda Suka humor gitu kan Sebenernya pemalu gitu Tapi karena aku mungkin punya attitude yang baik Sehingga aku tuh selalu menghormati seluruh senior aku Jadi itulah yang membuat aku akhirnya maju Alhamdulillah sampai hari ini Aku juga dipinta Pak Presiden Untuk menjadi pengurus Apa namanya Kongres Advokat Indonesia Untuk DKI Jakarta Nanti juga akan ada lakernas di Bali Tanggal 30 Mai Itu juga besar-besaran Ya Alhamdulillah sekarang Kipra aku Aku diangkat jadi ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih Terus sekarang juga Aku juga kan memang sudah berjalan ya Love home aku Kumala Lubis and Partners Aku juga dibantu partner aku Senior aku Bang Denny Lubis Karena kita kalau namanya Menjadi pengacara gak bisa sendiri Ya kan Jadi kita harus menggandeng partners Nah enaknya ini kalau dunia pengacara Kita bisa bekerja sama sama Lawyer-lawyer Rekan-rekan yang lain Dalam mengangani kasus Nah kemarin Mungkin heboh ya kan Viral Tiba-tiba UBRB membela Ya kan Kasus pencabulan Sebenarnya jujur aja Aku membela itu bukan berarti Aku setuju Sekali lagi aku selalu bilang Karena itu heboh banget Aku sampai di huja Justru aku tuh pengen tau backgroundnya Kenapa sih Orang ini bisa melakukan pencabulan Dan itu kan akhirnya viral gitu Paling tidak orang tuh harus tau Nih BRB ini udah sidang gitu loh Itu satu pesannya Jadi kan ketika mereka tuh kaget banget Ya kan Dan itu menjadi atensi Ternyata sampai Ke Apa namanya Ke ibu wakil presiden juga Sampai Memperhatikan gitu Jadi aku juga Ya terima kasih banget ya Sekarang